selamat menikmati selamat menikmati pembagian yang kedua daripada sholat nafal sholat yang disunahkan selamat menikmati wal kismu sani pembagian yang kedua daripada sholat sunnah karena sholat sunnah dibagi menjadi dua bagian kismun layusan nufi il jamaah satu pembagian tidak disunahkan berjamaah dan satu pembagian yaitu pembagian yang kedua matusan nufi il jamaah sesuatu yaitu sholat sunnah yang disunahkan di dalamnya berjamaah disini ada beberapa sholat yang pertama yaitu wahuwa sholatul iden yang pertama yaitu sholat dua hari raya ay idil akbar wal asgar yang dimaksud dengan dua hari raya yaitu idil akbar yakni idul adha wal asgar idul fitri kapan waktunya untuk melakukan sholat dua hari raya bayinatulu isyamsin wazawaliha yaitu antara terbitnya matahari wazawaliha dan terkirincirnya matahari jadi waktu untuk melakukan sholat dua hari raya mulai terbit matahari walaupun sebagian walaupun masih muncul sedikit terbit matahari sampai zawal itu terkirincirnya matahari sampai masuk waktu duhur itu adalah waktu untuk melakukan sholat hari raya tapi afzolnya afzolnya setelah terbit matahari ukuran satu tombak setelah terbit matahari dengan ukuran satu tombak itu lama mengatakan sitata asyar dagigah 16 menit setelah terbitnya matahari itu adalah waktu yang paling afzol untuk melakukan sholat hari raya loh bukannya setelah terbit matahari sampai irtifak gadro rumhin itu diharamkan itu yang diharamkan sholat nafal mutlak dan sholat yang mempunyai sahabat mutakhir ada pun sholat hari raya itu adalah sholat datuagat sholat yang mempunyai waktu hukumnya tidak diharamkan tapi afzolnya setelah terbit matahari ukuran satu tombak kenapa? karena keluar daripada khilaf yang mengatakan tidak sah kecuali setelah matahari terbit ukuran satu tombak kemudian wahiyah roka'atani sholat hari raya dua hari raya idul fitri dan idul adha itu adalah dua roka'at sholatnya dua roka'at dari sini ada sholat dua roka'at saja tanpa khutbah tanpa ada takbir sudah dua roka'at seperti roka'at subuh itu agul luha tapi akmal luha paling sempurnanya yaitu melakukan sholat hari raya seperti yang kita lakukan biasanya yaitu dimulai dengan setelah takbiratul ihram tujuh kali takbir roka'at yang pertama kemudian roka'at yang kedua yaitu lima kali takbir kemudian setelah sholat ditambah dengan apa dua khutbah khutbah ten itu akmal luha paling aftulnya tapi paling sedikitnya sholat dua roka'at seperti roka'at di subuh sholat dua roka'at tanpa ada takbir tanpa ada khutbah ten hukumnya apa sah itu agul luha wahiya roka'at tani yaitu apa sholat dua hari raya dua roka'at wayukab biru dan membaca takbir nadban hukumnya sunnah di beberapa tempat membaca takbir ini di dalam hari raya ada beberapa tempat yang pertama di dalam sholat yaitu apa fi ulai roka'at il i'den di fi ula roka'at il i'den ya di dalam roka'at pertama daripada dua roka'at sholat hari raya walau makelihatan walaupun itu sholat id yang dikotoi ketika ada orang ketinggalan untuk melakukan sholat hari raya ini kan datu waget sholat id kan mempunyai waktu setelah duhur gak tau dia ketiduran atau dia lupa atau dia sengaja sampai keluar waktu untuk melakukan sholat hari raya berarti boleh dikotoi karena sholat sunnah yang mempunyai waktu itu boleh dikotoi lah sahabat kalau sholat yang mempunyai sahabat sahabat muta akhir sahabat muta gedim tidak disunahkan untuk mengkotoi jika ketinggalan tapi untuk sholat yang mempunyai waktu disunahkan untuk mengkotoi dikotoi sama tetap disunahkan apa untuk takbir di rokaat yang pertama tujuh kali nantinya kemudian rokaat yang kedua lima kali walau makeliatan gaya gaya disini lirat gaya disini untuk menolak daripada pendapat yang mengatakan jika dilakukan sholat hari raya itu dengan gaya tidak disunahkan takbir rokaat pertama tujuh kali atau rokaat yang kedua lima kali ini gaya lirat kenapa kok dikatakan tidak disunahkan kalau goto menurut pendapat yang lainnya tadi itu karena apa takbir itu syiar li sholatil id fi waktiha syiar untuk sholat id ya karena itu ketika goto sudah selesai waktunya tidak disunahkan takbir lagi jadi ini walau makeliatan gaya untuk menolak daripada pendapat tadi itu pendapat ajali pendapat daripada salah satu ulama yang mengatakan ulama itu ajali disunahkan takbir alal aujah menurut walau makeliatan al aujah disini berarti ada khilaf walau makeliatan al aujah berarti ada mukabilnya ba'da iftithahin setelah rokaat yang pertama setelah baca doa iftithah di takbiratul ehram kemudian baca doa iftithah kemudian sebelum ta'awud dan basmalah baca takbir berapa sab'an tujuh kali ini rokaat yang pertama wafis taniyah wafis taniyah wafis taniyah wafis taniyah walau makeliatan iya iya latisan ufiyah ajali latisan dan lu syiar syiar di luagat wafis taniyah dan di rokaat dan di rokaat yang kedua setelah takbir berdiri dari rokaat yang pertama untuk rokaat kedua kemudian sunahkan takbir khamsan lima kali semuanya itu takbir tujuh kali dan lima kali kabla ta'awud sebelum sebelum membaca ta'awud di dalam dua rokaat rokaat yang pertama ataupun rokaat yang kedua dua-duanya dalam keadaan mengangkat kedua tangannya makuli takbir bersama setiap kali takbir malam yashra fikir adin disunahkan takbir tujuh kali di rokaat pertama takbir lima kali di rokaat yang kedua semenjak dia tidak memulai fikir adin di dalam membaca fatihah membaca fatihah yaitu dimulai dengan basmala kalaupun dia membaca kemudian dia ingat loh belum takbir tujuh kali atau rokaat kedua belum takbir lima kali tetap disunahkan untuk membaca takbir dan ini adalah yang muqtamad beda hati-hati ketika baca kitab umdatus salik disitu kabla ta'awud ma'alam yashra fit ta'awud itu ala khilaf muqtamad yang muqtamad kubla kira adin sebelum membaca fatihah ketika dia sudah memulai bismillahirrahmanirrahim walaupun sebagian berarti hilang kesunahnya untuk takbir tujuh kali ataupun lima kali malam malam yashra fikir kira adin walayatadarak fissania intarokahu fil'ula dan tidak mendapatkan nututi fissania di rokaat yang kedua intarokahu fil'ula jika dia meninggalkan itu takbir fil'ula di rokaat yang pertama kalau seandainya rokaat pertama dia lupa ini takbir tujuh kali dan takbir lima kali ini bukan termasuk sunnah ab'at ya bukan termasuk sunnah ab'at ataupun bukan kewajiban tapi hukumnya sunnah hi'at seperti takbir otol inti galat karena itu ketika ketinggalan dari imam atau dia ketika lupa tidak usah diganti dengan rokaat selanjutnya oh digolok iya nanti rokaat kedua takbirnya atau ketinggalan dari imam imam sudah takbir tiga kali kemudian kita masuk ikut bersama imam kita mendapatkan cuma takbir empat kali apa digolok tidak usah yang kita dapatkan itu saja yang empat kali itu tidak usah digolok karena sunnah hi'at karena itu bukan sunnah hat adalah sunnah hi'at walayat adara kan itu dikatakan tidak mendapatkan itu takbir fitzania di rokaat yang kedua inta rokahu fil'ula jika dia meninggalkan ad yang pertama seandainya dia setelah takbir ratul ikhram baca dua iftithah kemudian langsung baca basmalah tidak takbir tujuh kali lupa dia sampai di rok kedua rok kedua apa digolok takbir tujuh kali tadi tidak usah tidak usah tidak mendapatkan fitzania di rok yang kedua apa takbir yang dia tinggalkan di rok pertama tidak usah walaupun ada pendapat ada pendapat mengatakan ini pendapat Ibn Hajar yang mengatakan laya tadaruk tapi pendapat Imam Romli disunahkan tadaruk sebagaimana apa ketika meninggalkan bacaan di solat seandainya solat jumat disunahkan untuk membaca beberapa surat kemudian dia lupa rok pertama tidak dibaca suratnya rok kedua digoloi surat yang dia tinggalkan di rok pertama dibaca di rok kedua karena itu Imam Romli juga menyamakan dikiaskan dengan itu tetap disunahkan takbir untuk rok kedua yang ditinggalkan rok pertama dari tujuh kali digoloi di waktu takbir rok kedua ini pendapat Imam Romli yang ada di kitab itu pendapat Ibn Hajar Tawalah ya nanti ada juga ketika takbir kan tadi dikatakan Ravian Yadehini Ravian Yadehi Ma'akuli Takbirotin mengangkat kedua tangan bersama setiap kali takbir kalau menurut pendapat apa ini Ibn Hajar menurut pendapat Ibn Hajar apa ini tidak boleh mu'alah ya menurut pendapat Ibn Hajar tidak boleh mu'alah menurut pendapat Imam Romli walaupun walah walah itu langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tidak berkesinambungan ini menurut pendapat Imam Romli tidak batal walau walah ya walau walah arrafa ma'am walati takbir lam tabdul salatuh tapi kalau menurut pendapat Ibn Hajar batal kalau apa mu'alah berkesinambungan ini yang pertama yang pertama disenakan takbir woyukar pirunet ban fi ulay rokate berarti ini takbir yang pertama dilakukan di dalam sholat rokat pertama tujuh kali fi ula fi ula rokatai ini yang pertama dalam takbir yang dibaca dalam sholat yang kedua wa fi layla ti hima ini maktuh buat apa fi ula rokatai tadi yukabir nadban disenakan juga takbir fi layla ti hima di dalam dua malam daripada idul fitri dan idul adha min guru bisyamsi dari tenggelam nyamata hari ila ayyuhrimal imamu sampai imam takbiratul ihram ini nanti masalah takbir ini dibagi dua disini tidak jelaskan semuanya tapi apa takbir itu kesimpulannya takbir dibagi dua ada namanya takbir mursal dan ada namanya takbir mugayyad takbir mursal mutlak sama yang kedua takbir mugayyad takbir mugayyad takbir mursal ini ada di dalam dua hari raya takbir mursal ada di dalam dua hari raya idul fitri ada idul adha juga ada itu adalah takbir mursal kapan mulai takbir mursal takbir mursal itu dimulai setelah tenggelamnya matahari takbir mursal mulai tenggelamnya matahari malam hari raya sampai imam sholat sampai imam takbir takbir ikhram untuk melakukan sholat hari raya itu kalau dia sholatnya berjamaah tapi kalau sholatnya sendiri sampai takbir ikhram dirinya sendiri kalau dia tidak sholat berarti sampai zawal takbir mursal dimulai tenggelamnya matahari malam hari raya idul fitri dan idul adha sampai takbir ikhram kalau dia berjamaah takbir ikhram imam Kalau sholat sendiri takbiratul ihram dirinya sendiri Kalau dia tidak sholat sampai zawal Apa takbir mursal itu? Mursal itu tidak ada ikatan Mutlak, tidak terikat Dalam keadaan apapun Mau dalam keadaan sholat Atau bukan dalam keadaan sholat Di rumah, di jalanan, di masjid Dalam keadaan dia bekerja Dalam keadaan dia duduk Dalam keadaan duduk, berdiri Dalam keadaan apapun Yang tidak boleh dihamam Takbir di kamar mandi tidak boleh Pokok dalam keadaan apapun Dimanapun disunahkan untuk takbir Itu namanya takbir mursal Ini dua hari raya ada Idul fitri ada, idul atas juga ada Ada pun takbir mugayyat dibagi dua Takbir mugayyat dibagi dua Takbir mugayyat ini terikat Mugayyat berarti diikat Diikat dengan apa? Setelah setiap kali melakukan sholat Takbirnya hanya dibaca Setiap kali selesai sholat Bukan dalam segala keadaan Ini hanya ada di hari raya Idul adha Dibagi dua Ada orang yang melakukan haji Hajj Ada orang yang tidak melakukan haji Ayyoyrul hajj Takbir mugayyat Ada hajj Ada gairul hajj Kalau untuk orang yang haji Waktu untuk takbir mugayyat Mulai setelah sholat duhur Hari raya idul adha Min duhri yaumin nahri Dari duhur Apa? Hari raya idul adha Sampi subhi Akhir ayamid tashrik Sampi subuh Akhir hari-hari tashrik Jadi untuk orang haji Melakukan disunahkan takbir mugayyat ini Mulai duhur hari raya Sampi tanggal 13 Setelah sholat subuh Sampi subuh Akhir ayamid tashrik Ini untuk siapa? Untuk orang yang haji Kenapa? Kok sebelumnya tidak disunahkan takbir? Karena dia sibuk Untuk melakukan apa? Akmalul hajj Dia masih sibuk untuk mengerjakan Daripada pekerjaan haji Sedangkan Dikir-dikir dalam haji Ada Ada sendiri Karena itu takbirnya Beda Dengan orang yang tidak haji Orang yang tidak haji Orang yang tidak melakukan haji Takbir mugayyat Itu ada dua pendapat Ada dua pendapat Pendapat Ibn Hajar Dan pendapat Imam Romli Pendapat Ibn Hajar Dan pendapat Imam Romli Di antara pendapat itu Takbir mugayyat Dimulai Setelah Solat subuh Hari Arofa Ini orang banyak Meninggalkan ini Mulai Arofa Bukan hari rayanya Jadi mulai Setelah solat subuh Hari Arofa Dimulai takbir mugayyat Sampi maghrib Maghrib Berhenti takbir mugayyatnya Masuk takbir apa? Tadi Mursal Malam hari raya Sampi takbiratul ihram Untuk melakukan solat Setelah itu Masuk lagi Waktu takbir mugayyat Sampi setelah Solat asar Akhir Ayyamid tashrik Sampi setelah Solat asar Akhir Ayyamid tashrik Pendapat yang kedua Itu pendapat Imam Romli Itu mulai Itu pendapat Ibn Hajar tadi Mulai setelah Solat subuh Hari Arofa Sampi setelah solat asar Akhir Ayyamid tashrik Tanggal 13 Dulhijjah Kalau untuk pendapat Imam Romli Bukan setelah solat Tapi dengan waktu Setelah masuk Waktu subuh Hari Arofa Sama sebetulnya Cuman bedanya Setelah solat Ini setelah Masuknya waktu Kalau Imam Romli Setelah solat subuh Hari Arofa Sampi kurub Sampi tenggelamnya matahari Akhir Ayyamid tashrik Itu untuk Takbir Bedanya nanti Setelah solat asar Seandainya Akhir Ayyamid tashrik Solat jenazah dia Solat jenazah Ketika setelah Solat jenazah Apa disunahkan Takbir atau tidak Menurut pendapat Ibn Hajar Kalau setelah Solat asar Akhir Ayyamid tashrik Sudah habis waktunya Berarti tidak disunahkan Untuk takbir Tapi menurut pendapat Imam Romli Karena waktunya Sampi tenggelamnya matahari Berarti setelah Solat jenazah tadi itu Disunahkan untuk Takbir Itu perbedaan Pendapat antara Keduanya Ini adalah apa Kesimpulan daripada Takbir Daripada yang dilakukan Di dalam Dua hari raya Ada takbir Mursal Ada takbir Mugayyad Yang dijelaskan disini Hanya takbir Mursal Nanti ada Ada sebetulnya Takbir Mugayyad juga ada Tapi tidak semuanya Dan itu Mursal Disunahkan untuk Mursal Takbir tadi itu Bersama mengangkat Suaranya Tapi apa Kalau perempuan Ya tidak usah Mengangkat suara Kemudian Dan setiap kali Setelah Tadi takbir Takbir Mursal Sekarang takbir Mugayyad Wa akibah Ini maktuf Gara itu tadi Jadi Disunahkan Wa yukabbir Fi Ula Fi Laylatihima Gini Wa yukabbir Akibakul Disunahkan takbir lagi Apa Setelah Selesai Solat Setiap kali Setelah melakukan Solat Walau jenazatan Walaupun Itu Solat Jenazah Solat apapun Solat Sunnah Solat wajib Solat Gotok Tapi solat gotok Yang dilakukan Di waktu Untuk takbir Tadi Min subhi Ini Waktunya dari kapan Min subhi Arafah Dari Subuh Ini dari subuh Ini bisa setelah Solat subuh Bisa dari waktu subuh Kalau menurut Pendapat Ibn Hajar Dari setelah Melakukan Solat subuh Kalau Imam Ramli Dari masuk Waktu subuh Min subhi Arafah Ila asri Ila asri Akhir ayam Sampai Asar Ini menurut Pendapat Ibn Hajar Sampai setelah Melakukan Solat asar Akhir ayam Tashri Kalau Imam Ramli Ila gurub Ila gurub Ila gurub Akhir ayam Tashri Ini Senakan takbir Sebagaimana Tadi sudah Jelaskan Wafi' Al-Syri Dil-Hijjah Dan Di dalam Sepuluh Kalau menurut Imam Ramli Subuh Hari Arafah Solat Rukatai Il-Fajr Sunnah Takbir Kalau menurut Ibn Hajar Belum Sunnah Setelah Solat subuh Baru Sunnah Takbir Wafi' Ashri Dil-Hijjah Disenakan takbir Lagi Berarti ada Berapa tadi Pertama Disenakan takbir Ketika Solat Solat Dua hari raya Takbir Tujuh kali Rukat pertama Takbir Lima kali Rukat kedua Yang kedua Malam Dua hari raya Ini takbir Mursal Yang ketiga Akibagul Isolatin Sunnah Takbir Setelah Setiap Kali Solat Takbir Mugayyad Kemudian Yang keempat Wafi' Ashri Dil-Hijjah Dan Di dalam Tanggal Sepuluh Dil-Hijjah Hina Ya Rasai An Mimbahi Madil An'am Ketika Melihat Sesuatu Daripada Hewan-hewan Ternak Auyas Ma'as Saudaha Atau Dia mendengarkan Suaranya Hewan-hewan Ternak Ketika Tanggal Sepuluh Dil-Hijjah Kan disitu Hadith Kurban Ataupun Dia mendengar Suaranya Disunahkan Untuk Takbir Itu Termasuk Dari Belahannya Apa Waktu Menyambel Atau Ketika Melihat Maju 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 Ya Allah Yang tinggi Maju Kayak Ganti Di Sikso Maju Gitu Loh Berat Temen Heran Eh Maju Ketika Melihat Ketika Melihat Hewan Ternak Walaupun Belum Sembeleh Itu Untuk Disebeleh Atau Yang Hewan Ternak Dipiara Juga Untuk Disembeleh Atau Yang Untuk Dijadikan Korban Atau Yang Dipiara Juga Mbahimatil An'am Mutlak Lafatnya Mutlak 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 Ayat Wait Kurismallah Fi Ayam Ma'lumat Alhamma Razakuhum Mbahimatil An'am Alhamma Razakuhum Ini Coba D Dijadikan Alham Razakuhum Malah Menurut Mendapat Ibn Abbas Ibn Abbas Terus Imam Syafi'i Jumhur Ya Ya Bukan Untuk Ayat Terus Dicari Itu Kalau Untuk Itu Kan Ilahnya Ala Marazakuhum Bimbahi Matil An'am Nah Kalau Untuk Setiap Melihat Gambing Atau Atau Unta Atau Itu Apa Apa Ini Ilahnya Itu Apa Alhamma Razakuhum Karena Itu Tepat Pada Hari Itu Alhamma Razakuhum Itu Ada 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 Kerubah Kemudian Ini Selesai Tapi Disini Memang Singkat Sekali Untuk Salat Dua Hari Raya Juga Termasuk Disitu Hukumnya Perempuan Jangan Diperpanjang Kalau Singkat Ini Sudah Hampir Yang Tujuh Untuk Perempuan Apakah Disunahkan Untuk Menghadiri Salat Hari Raya Disitu Untuk Yang Perempuan Mustaha Mustaha Au Daitu Daitu Hayah Au Syabah Kalau Untuk Perempuan Yang Menimbulkan Syahwat Atau Perempuan Yang Masih Muda Atau Juga Perempuan Yang Daitu Hayah Perempuan Yang Berbadi Masih Menarik Itu Hukumnya Tidak Disunahkan Untuk Salat Hari Raya Kecuali Bagi Perempuan Tidak Disunahkan Untuk Menghadiri Ikut Salat Berjamaah Kecuali Perempuan Yang Ajus Perempuan Yang Sudah Tidak Menimbulkan Syahwat Atau Tidak Berbadi Kalau Mutlak Kalau Untuk Perempuan Yang Masih Mudah Mutlak Menimbulkan Syahwat Atau Tidak Tapi Kalau Untuk Datu Hayah Perempuan Yang Masih Berbadi Tidak Walaupun Masa Saya Kalau Menimbulkan Syahwat Datu Hayah Atau Datu Syahwat Itu Tidak Disunahkan Kecuali Kalau Ajus Perempuan Yang Sudah Tua Itu Pun Harus Memenuhi Saran Perempuan Yang Sudah Tua Itu Pun Jika Memenuhi Syarat Yang Pertama Syarat Harus Dengan Izin Suaminya Kalau Masih Ada Suaminya Kemudian Yang Kedua Tidak Memakai Wangi-wangian Kemudian Yang Ketiga Pakai Pakaian Yang Biasa Pakai Yang Pakaian Bukan Pakaian Yang Baru Yang Menarik Tapi Pakaian Yang Biasa Kemudian Yang Ke Empat Tidak Menimbulkan Fitnah Sunnah Adapun Perempuan Masih Muda Apalagi Berangkatnya Tidak Menutup Aurot Pakai Wangi-wangian Pakai Pakaian Bagus Apalagi Kadang-kadang Berangkat Sama Pacarnya Ini Hukumnya Haram Ini Hukumnya Haram Tidak 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 Mungkin Akan Menuhi Syarat Itu Ibadah Itu Jangan Terprovokasi Yang Di Indonesia Ini Banyak Ibadah Provokasi Ayo Zihara Zihara Wari Barokah Itu Dan Ini Provokasi Berangkat Akhirnya Kadang-kadang Tanpa izin Suami Berangkat Kadang-kadang Solatnya Berantakan Ini Ibadah Provokasi Itu Namanya Kata Ada juga Perempuan Ayo Solat Ayo Hadir Hul Sana Hadir Sini Ibadah Provokasi Tidak 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 Ilmu Karena Itu Harus Dilihat Di Kitabnya Itu bagaimana Itu Keterangannya Malah Di kitab Kifatul Akhir Harus Difatwakan Haram Kalau Yang Tidak Haram Itu Berarti Kurang Mantap Fikinya Karena Seakan Akan Menyatakan Istihatnya Dia Lebih Hebat Daripada Istihatnya Siti Aisyah Fikin Menyatakan Tidak Haram Dengan Sebab Demikian Demikian Tapi Semua Yang Mata Was Sol Ila Haram Haram Semua Yang Menjadi Sebab Sampai Terjadinya Keharaman Itu Bisa Haram Di Antaranya Ikhtilat Nantinya Terjadi Ikhtilat Itu Nantinya Setepot Lebih Baik Perempuan Tidak Sholat Id Sama Sekali Daripada Sholat Id Akhirnya Melakukan Yang Haram Tidak Sholat Sama Sekali Tidak Duso Ribut Masjid Akhirnya Kosong Kenapa Kepingin Lirik Anon Yopo Sholat Ini Lebih Baik Perempuan Perempuan Itu Di Musola Musola Ngadakan Sendiri Eh Tidak Jauh Rumahnya Maringono Urusono Sediakan Lontong Lanang Dateng Dari Mana Dari Riyoyo Makan Lontong Gap Gitu Mungkin Lontong Telat Akhir Lontong Telat Nanti Iya Untuk Perempuan Ketika Mereka Salat Berjamaah Sendiri Kumpul Sendiri Tidak Disunakan Khutbah Tapi Disunakan Mereka Salah Satu Berdiri Nasihat Tapi Kalau Khutbah Tidak Tidak Disyaratkan Ngejol Untuk Laki Allah Jadi Ibadahnya Perempuan Ini Harus Lebih Ketat Aturannya Ada Lebih Daripada Laki Laki Emang Ada Ibadah Diluar Laki Lamaran Sekarang Perempuan Ada Lamaran Dulu Tidak Ada Lamaran Laki Laki Walima Ada Walima Ada Resepsi Tambah Bihaya Jadi Sebenarnya Ini termasuk Bidah Ini Bidah Bidah Ini Apa Caranya Untuk Mengarahkan Mokong Mokong Diarahkan Ini Begini Masa Tidak Oleh Kan Kepingin Untuk Ganjaran Tidak Ganjaran Tidak Itu Itu Bukan Untuk Ganjaran Tidak Tidak Malah Kalau Ada Perempuan Walaupun Tua Pake Baju Baju Baru Apalagi Nyorak Itu Juga Dilarang Tidak Boleh Hadir Salat Dari Mana Itu Nanti Kalau Mengadakan Salat Untuk Perempuan Harus Senjogo Oh Klabimu Harus Ngelek 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 Itu Harus Yang Adakan Akhirnya Kumpul Ada Disitu Seduh Seorang Lebih Bayang Jangan Adakan Gitu Provokasi Untuk Ibadah Diken Gitu Masih Wali Songo Siara Wali Songo Apa Senggol Kocomoto Biru Senggol Kocomoto Hiju Siara Wali Songo Atau Ini Siara Kuburan Itu Untuk Supaya Ingat Akherat Aku Aksi Apa Cerita Ini Itu Tidak Benar Hati Hati Jadi Jangan Provokasi Ternyata Ternyata Ini Menurut Pikiran Saya Ada Beberapa Orang Sengaja Begitu Untuk Supaya Mendapatkan Hasil Satis Untuk Telung Juta Lumayan Kan Kalau 10 Pist Telung Puluh Juta Dalam Seminggu 30 Juta Ini Tidak Benar Akhirnya Memprovokasi Orang Sekalipun Tidak Melakukan Yang Wajib Sama Dengan Trevor Juga Kadang Memprovokasi Hanya Untuk Kepentingan Sesaat Kenak Diatur Ibadahnya Bagaimana Supaya Benar Umroh Tidak Sholat Kadang Umroh Tidak Sholat Kenapa Karena Antri Antri Ada di Migrasi Sampai Akhirnya Meninggalkan Sholat Dusa Halanya Umroh Sunnah Meninggalkan Yang Wajib Sholat Yang Wajib Tidak Benar Itulah Yang Terjadi Sekarang Jangan Sampai Terprovokasi Ibadah Harus Berulah Dasar Ilmu Akhir Ada Yang Perlu Dibahas Di Disini Dikatakan Sampai ma'ala gira'ati aljum'ah minal-rak'at al-ulah minal Jum'ah fa'innahu ida tarakaha fiha yusannu lahu an yagra'aha ma'al munafiqin fissani'ah ya sudah Sama ya Sampai Hisma juga begitu kan sama alat tersebut asya kalau misalnya tidak dibaca di yang perlu yang perlu diperjelas lagi biasanya banyak orang itu kalau ketinggalan takbir kan terus nyusul itu malah bisa memilih sholah ya jadi malah bukan mendapatkan pahala malah batal sholatnya dan harukahnya kan harukah bisa tiga kali tawali tidak ukuran tawali dan takbir itu kalau misalnya dibaca al-bagiatur sholihat apakah tetap tawali atau tidak ya berarti kalau bagi itu sholihat tidak tawali berarti ya tapi kadang cepet ya berarti itu jadi karena kebanyakan hampir di setiap masjid pasti ada begitu jadi dianggap dikodohi jadi kalau sudah misalnya masbuk yes imam berhenti ya berhenti ya tanpa tambahin gitu kalau nambah-nambahin ini tidak sunnah ya kemudian yang kedua risiko bisa batal kalau memang apa namanya eh tidak ada wassel tidak ada pemisah antara takbir sisanya tadi itu ya kalau memang tawali itu bisa Hai petal nanti Hai iya Hai hanya Ustadz biasanya kalau hari raya itu ada sebagian di masjid takbirnya itu laparnya ditambahin bagaimana hukumnya nambahin laparnya takbir itu kadang ada yang baca apa sholat niat sholatnya tidak ada yang baca surat ikhlas itu bagaimana hukumnya itu takbir untuk sholatnya bukan bukan takbir iya takbirannya itu ditambahin laparnya dan hukumnya bagaimana kalau takbir yang yang ada riwayatnya memang takbir yang ada seperti yang dibaca kalau tambahan-tambahan tidak apa-apa sebetulnya tidak ada keterangan ya menguji senakan takbir tapi untuk takbir yang ada yang seperti dibaca itu memang ada di kitab mensus tapi untuk ditambahi ya enggak ada masalah enggak ada masalah tapi kayak gaya aja tampil beda hai 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 cari kadang-kadang yang sulit ditiru ini mungkin apa yang tadi masalah melihat naam itu kawuluhu an naam iqtasat bithalik li anna mahalun liludkhiyah wa mithla mutawalidun minha la bainha wa bainah ghariyah fi ma yadhar wa yadhar ayuban anna yukabbir luruyatil hamil li anna ha minal cinis wa la'ala hadha aqrabu ila itlaqihim hmm ruyatil hamil wah yukabbir luruyatil hamil naam naam al hamil apa li anna ha minal cinis wa la'ala hadha aqrabu ila itlaqihim wa lafarqah fi ma yadhar fi nadbi thalika takbir baina baligin waghairihi wa la man yuridu tathya waghairihi 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 wa la'ala man ia rahinya itu ini sekarang naamnya itu naamnya itu hamil kan tidak hamil hamil kan tidak bisa mutlakun naam hamil tidak ya ya selain apabilah jadi ini semuanya walalah hikmah walah hikmah fitolabit takbir indah yati bahayam batinan am istihadur tolabiyafiha sumah istihadur tolabiyafiha sumah istighol biha haisan lifi'l tadahya indah dukuli waktiha sumah istighol biha haisan lifi'l tadahya indah dukuli waktiha untuk menyebabkan supaya segala disembelai pada waktunya bagi yang kurban yang kurban supaya menyebelai pada waktunya jadi untuk supaya orang yang mau tutabiyafiha supaya segera melaksanakan tapi ya apa ya yang merihat an'am yang akan sembelai kemudian kalau yang bukan jadi kalau melihat pada jenisnya yang bahayamatul an'am itu munabbi' ala an'am dhabhamah tapi itu semuanya bukan karena bertakbir karena melihat binatangnya ya tapi melihat bahwa ini adalah menjadi syiar binatang ini yang binatang itu tidak berharga akan menjadi syiar rutin di hari itu kalau menjadi kurban mungkin kalau takbir itu disampaikan tidak usah pakai baca yang lain kecuali alwarid khawatir nanti manis tahsana fakut syarru'ah ayu wadu asyara'an mikibali nafsi khawatir mereka menekatkan bahwa itu adalah sunnah mungkin begitu saya pernah bahasul masail mengenai tambah takbir ini waktu itu diputuskan ada tafsir kalau memang itu menimbulkan bahwa rangkaian kesunatan seperti itu maka hukumnya adalah bisa haram seperti dalam adhan itu kalau disisipkan di tengah-tengah karena tambahan itu macam-macam ada tambahan itu terpisah dari tengah-tengah kalau terpisah ada masalah misalnya takbir kemudian baca hasin ada masalah yang dimaksud yang dimaksud tambahan itu dimahsun di takbir jadi misalnya kadang Allah kemudian tengah-tengah walauka del kafirun walauka del munafikun walauka del zalimun walauka del fasikun dapat tambahi yang itu yang tidak boleh karena kalian seperti itu akan menimbulkan iham bahwa lafadnya itu seperti itu maka kemudian diputuskan kalau menimbulkan iham seperti itu maka hukumnya tidak boleh haram dan juga beberapa kiai kalau di Lirboyo di KSA dulu kiai Tulkarim kita itu dulu marah kalau ada santri yang menambah-nambah itu sampai dilempar sama sandal itu ceritanya ya mungkin karena itu jadi tambahan itu ada macam ada tambahan yang terpisah misalnya takbir kemudian baca yasin baca apa itu tidak ada masalah kalau begitu tapi yang tambahan yang disisipkan menyisipkan yang dari waris misalnya tadi walaukaryal kafirun tambah lagi ada munafikun musrikun fasikun zalimun padahal tidak ada itu yang tidak boleh yang ada apa walaukaryal yang munafikun kafirun yang ada kafirun kalau surat-surat kan biasanya campur iya makanya itu kan awalnya itu misalnya kulhu wallahu ahad allahu samad lam yari lam yulat lam yakun laku menahat allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar tapi kalau ini mau takbir takbir ya takbir saja selesai ini ini kurang mantap itu kurang aneh akhirnya surat-surat aloh bagoro takbiri si jidok Untuk takbir ketika melihat Naam tadi itu Apakah khusus tanggal 10 Apakah 10 hari Di bulan dulhajjah Kalau ayatnya kan Ayah memaklumat 10 hari 10 hari Tidak tanggal 10 Tidak asyil awal Iza rasya'an min bayi matil anfil Asyil awal min dihijjah Bukan 10 Min asyil awal min dihijjah Sunnalu takbir Mulai tanggal 10 berarti Mulai tanggal 1 Saya bacanya Wa idha rasya'an min bayi matil an'am Fil asyil awal min dihijjah sunnalu takbir Kalau sahibu tangbih Wa gairu Wa indha asyil awal min dihijjah Wa indha asyil awal min dihijjah Kaudhiyatuhu Annaul layu kabir liru'i atiyah ayah matashrik Jadi Annaul layu kabir liru'i atiyah ayah matashrik Wa zahiru'idhan Sudah Ini fil asyil awal Bukan fil yamil asyil Fil yang 10 hari Berarti sampai Tanggal 10 ya Tadi itu keterangan tadi itu Ada disitu Kuyusana takbir Setelah Mursal Mutlak Kemudian Kuyusana takbir Apa disitu Wafi layla tihimah Wafi layla tihimah Terus Kuyusana takbir Mugayyad Wafi asyil awal min dihijjah Wafi asyil awal min dihijjah Disini Wahia ayah maklumat disitu Ini saya Ya 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 Anda paham Jadi mas mahaib tadi itu Tapi dikini kok Saya akan-akan Memang ada dua Ada dua pendapat Pendapat yang pertama Hanya tanggal 10 Tapi pendapat kedua pertama Yang kedua Yang dinukil oleh Sahih ibu tambeh Dan lainnya itu Bukan tanggal 10 Justru Satu sampai tanggal 10 Ada pak kur Mana yang ada disini Ikut yang Yang pendapat kedua Tadi fatul mu'in kalimatnya bukan asyir Tapi asyir Dan kemudian Di Iana itu Mengatakan Qolabnu abbas Wasyafi wal jumhur Hiya ayah ayamu maklumat Ayamul asyir Ayamul asyir Disini memang ada dua pendapat Jadi Ada malah Tadi Kalau kita mengatakan Bahwa Matlubnya itu Ada pada Ayamul asyir 10 hari Asul awal Asul awal Maka hikmahnya tadi Hikmahnya Untuk mengingatkan Agar supaya Orang itu Mau berkurban Kalau Tanggal 10 Saja Untuk mengingatkan Bahwa hari itu Waktunya untuk Menyembeli kurban Jadi ada Ada pendapat Mengingatkan Ada dua pendapat Disitu Tapi takbirnya Takbir Allahu Akbar Itu aja Satu kali Tidak Lihat Kalau Ngelihat Koneks Apa Koneks kalam Tadi itu Koneks kalamnya Tadi itu Seakan-akan Disitu itu Nanti lihat matanya Seakan-akan Disitu hanya 10 Tapi Kalimatnya Bukan ala asyir Tapi Wafil asyiri Tehejah Kalimatnya Allah Alakul hal Beritambahan Sudah Wah Sing repet Sing Jadi belanti Takbir Terus ya Sampai Sing Datalan Kamping Takbir Terus Yallah Bismillah Bismillah